Pemirsa eksekusi lahan warga yang hendak dijadikan sebagai jalan tol tebing tinggi Indrapura di Kabupaten Serdang Bedagai berakhir ricuh. Warga tak terima dengan harga yang sudah ditetapkan panitia pengadaan. Selain diwarnai aksi protes, ada juga warga yang menangis histeris bahkan sampai jatuh pingsan. Beginilah aksi seorang ibu rumah tangga sesaat setelah pembacaan berita acara putusan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Serampah di Dusun Dua, Desa Penggalangan, Kabupaten Serdang Bedagai di atas lahan yang akan dibangun jalan tol perlintasan tebing tinggi Indrapura. Sambil menangis, wanita ini meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali harga tanah yang diterima warga karena dinilai tidak sesuai dengan harga yang sewajarnya. Dalam aksinya, puluhan warga bahkan sempat mencoba menghalangi alat berat yang hendak mengosongkan lahan seluas 4 hektare. Namun, petugas polres tebing tinggi dengan sigap menghalau warga agar segera meninggalkan lahan tersebut. Menurut salah seorang perwakilan warga, Muhammad Sofyan, harga ganti rugi lahan yang mereka terima sangat tidak sesuai dengan harga pasaran. Mereka hanya dibayar Rp78.000 per meter perseginya. Sementara, lahan persis di sebelahnya dihargai Rp800.000 per meter perseginya. Dirinya pun meminta untuk ditinjau ulang soal harga lahan miliknya. Kami tidak menerima pembayaran ganti rugi yang dulu ketika sosialisasi pada tahun 2017 oleh BPN Provinsi bahwa tanah kami akan dibayar dengan ganti rugi 4 kali lipat harga pasaran. Dan perlu kami sampaikan pada hari ini, harga tanah kami di sini 1 meter harganya per meter 1 juta. Jadi seharusnya dibayar 4 kali lipat, 1 meter itu 4 juta. Tapi hari ini tanah kami dibayar hanya Rp78.000 per meter. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Presiden kami yang terhormat, Bapak Joko Widodo untuk meninjau kembali pembebasan lahan trajektor tebing tinggi Indrapura ini, khususnya di desa penggalangan dan desa binja ini, supaya disesuaikan dengan harga pasaran. Kami tidak minta ganti 4 kali lipat sebagaimana janji ganti BPN itu. Tetapi kami minta keadilan. Kenapa tetangga kami dibayar per meter ada yang Rp800.000, Rp900.000, Rp1 juta. Sementara kami bersebelahan dengan tanah tersebut dibayar Rp78.000 per meter. Lokasi kami sama-sama di pinggir jalan lintas Provinsi. Sementara pihak jurusita pengadilan negeri Serampa mengimbau kepada warga yang merasa keberatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, agar masalah ini dapat teratasi dengan seadil-adilnya. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, INews, melaporkan.